cara mengganti busa jok atau lambaran jok di kursi sepeda satu set seratus ribu kita mendapatkan satu set itu kita mendapatkan ini lambaran jok custom kemudian pelindung ini untuk melindungi bahu anak agar tidak terkena tali langsung caranya begini cara pemasangannya lepaskan ini ini copot dulu yang asli bawaannya asli polosan menggunakan kain copot dulu bagian ini harus dicopot masukkan posisinya talinya harus lurus untuk memudahkan memasukkannya ini dilipat tiga kali tiga kali gini kemudian pasang baspernya klik kancingnya pasang dulu bagian satu diposikan di bagian semula ini tandanya ini yang sudah ada bekas lekukannya tinggal kita pas masing aja pasang yang bagian dua sama ditekuk tiga kali masukkan dari bawah kalau ini dari bawah ke atas yang tadi dari atas ke bawah posisinya seperti ini oke langsung untuk menentukan posisi untuk mengembalikan posisi semula tinggal ditentuin akan sama sesuai yang bekas lekukannya awal posisinya akan sama udah ini ini yang belakang yang kain yang ditempel ke bagian sini udah selesai begini cara pemasangannya selesai terima kasih selamat mencoba selamat menikmati